Menteri Keuangan menyatakan pemerintah mengurangi penarikan utang yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara hingga Rp263,5 triliun. Sang Bendahara Negara menyatakan APBN mulai pulih dengan penerimaan negara mengalami penguatan luar biasa sehingga tahun ini Indonesia mengurangi penerbitan utang. Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir November 2021 penerimaan negara telah tercapai Rp1.699,4 triliun atau sudah terpenuhi 97,5 persen dari target. Sri Mulyani menyatakan untuk pembayaran utang hingga akhir tahun akan dimaksimalkan dengan hasil kerjasama dengan Bank Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah akan menggunakan kas negara yang masih tersisa hingga mengoptimalkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Terima kasih telah menonton!